Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Evita Arha Dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salah satu rangkaian kegiatan tingkat nasional Dalam rangka hari Pramuka ke-60 Adalah malam apresiasi 60 tahun gerakan Pramuka Yang digelar secara virtual Pada Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Dipusatkan dari studio kuartir daerah gerakan Pramuka Daerah istimewa Yogyakarta Yaitu Kuarda D.I.E Kegiatan diikuti oleh seluruh pramuka di Indonesia Dari 34 kuarda melalui zoom dan juga youtube Dilanjutkan dengan sambutan ketua kuarda D.I.E KGKR Mangkabumi Selaku Tuan Rumah Dan sambutan ketua kuartir nasional Kak Budi Waseso Yang mengajak untuk terus bersemangat Dan mengembangkan gerakan Pramuka Beberapa video disajikan dalam malam apresiasi ini Antara lain prosesi NITIK SITI Atau penandaan lokasi rencana Pembangunan Museum Pramuka Indonesia di Yogyakarta Apresiasi kepada para mitra gerakan Pramuka Kuatir daerah kuatir daerah kuatir cabang Perseorangan yang telah memberikan sumbangsi dan dukungan kepada gerakan Pramuka Menjajikan pula dalam bentuk video Kemudian terdapat video kolase seluruh ketua kuarda di Indonesia Yang menyanyikan lagu berjudul Kebiar Kebiar Video ini mencerminkan semangat dari seluruh kuarda di Indonesia Untuk selalu bersatu dan bersinergi Tolong apresiasi diakhiri dengan video puncak yang menyanyikan 60 detik kening cipta Atas segala bencana yang terjadi Serta para anggota Pramuka yang telah mendahuli kita 60 detik tepuk tangan Pramuka Dan 60 detik penyemangat bagi seluruh Pramuka Peringatan Hari Pramuka ke-60 menjadi luar biasa bagi 15 anggota kuarcap Pramuka Kota Bogor Mereka menerima tanda penghargaan lencana teladan dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Penyematan lencana teladan tersebut dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Rituan Kamil pada puncak peringatan Hari Pramuka ke-60 tingkat Provinsi Jabar Di halaman Gedung Sate, Kota Bandung Secara keseluruhan ada 19 anggota Pramuka dari Jabar Yang mendapatkan penghargaan sebagai Pramuka Teladan Tingkat Nasional tahun 2021 15 orang di antaranya berasal dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor Dan Ketua Kuarcap Pramuka Kota Bogor Deddy Aracim mengaku bangga dengan raihan prestasi para tunas muda ini di tengah situasi sulit pandemi Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan kursus pelatih pembina Pramuka tingkat dasar tahun 2021 Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan tatap muka terbatas Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Kak Atalia Praratyarituan Kamil pada hari Sabtu yang baru lalu Berkesempatan membuka secara resmi kegiatan tersebut secara virtual Kursus pelatih pembina Pramuka tingkat dasar tahun 2021 dimulai tanggal 21 sampai tanggal 24 Agustus tahun 2021 secara virtual bertempat di tiap-tiap kuarcap Sedangkan untuk tatap muka dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Agustus secara terbatas serta protokol kesehatan yang sangat ketat bertempat di bumi perkemahan Kiara Payum Jatinango Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Konversi kepaduan dunia ke-42 tahun 2021 dihadiri oleh 2.300 delegasi dan 170 pemimpin organisasi kepaduan nasional termasuk Gerakan Pramuka Kegiatan ini resmi dibuka pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Mereka selama 5 hari dari tanggal 25 sampai 29 Agustus 2021 berperan aktif dalam membentuk standar, kebijakan, dan tujuan gerakan pramuka atau kepanduan dunia ke depannya Konversi ke Pramukaan dunia ini diisi dengan acara pembukaan, pengesahan tap-tip, simulasi e-voting, pengesahan tim talent, pengesahan tim layarumus rekomendasi, dan beberapa sidang kelompok Yang hadir dalam kegiatan tersebut secara langsung adalah Sebagian delegasi mengikuti konversi secara virtual dari rumah kediaman Kak Ahmad Rusdi yang disulap menjadi studio mini Dan sebagian lagi dari rumahnya masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Untuk membantu persoalan masyarakat, Wakil Wali Kota K.D.A. Rahim menegaskan bahwa pemerintah kota Bogor tak bisa sendiri, apalagi di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot saat ini Hal itu K.D. dikatakan saat kegiatan pemberian bantuan rumah tidak layak kuning dari CSR Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Bantuan tersebut diberikan kepada dua kepala keluarga di dua lokasi yang berbeda Adairi mengatakan Hari ini kita mengunjungi dua lokasi rumah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah Direktur utama perundar Tirta Pakuan Kota Bogor, Karino Indra Gusniawan menambahkan Untuk tahun 2021 ini saja ada total enam rumah yang direnovasi Tentunya dengan nilai renovasi yang berbeda-beda Para penerima bantuan RTLH ini sudah melewati serangkaian proses seleksi dan survei sebelumnya Terutama untuk mensurvei kelayakan rumah tersebut Untuk kemudian bantuan tersebut diberikan sesuai dengan anggaran yang diberikan Tadi pagi Kabima Arya Sugiyarto dan Stapsus Presiden Republik Indonesia, Kak Angki Meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi sekitar 400 orang teman disabilitas di Kota Bogor Yang dilaksanakan oleh Kanama Resto dan Ria Busana Serta bekerjasama dengan Dinkes Kota Bogor Secara keseluruhan terdapat 600 orang penyandang disabilitas Yang menjadi target sasaran vaksinasi di Kota Bogor Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati